Seleksi tes CPNS 2024 Muko-Muko saat ini sudah selesai tahap seleksi administrasi. Muko-Muko mendapat 150 kuota CPNS, dan dari 3.584 pelamar yang mendaftar, 400 orang diantaranya gugur karena tidak memenuhi syarat atau TMS. Saat ini tahapan tes selanjutnya masih menunggu penjadwalan, biasanya setelah BKN menarik seluruh data CPNS yang lulus seleksi tahap administrasi secara serentak se-Indonesia. Untuk saat ini, bagi pelamar yang tidak dapat memasuki website BKPSDM Muko-Muko, diharapkan bersabar karena website masih dalam proses maintenance. Hal ini belum diketahui pasti sampai kapan, namun BKPSDM memastikan dalam waktu dekat sudah bisa kembali diakses. Dijelaskan oleh Kabin Pengadaan dan Pengembangan SDM BKPSDM Muko-Muko, Niko Hafri. Untuk lokasi tes CAT, pelamar bebas memilih di mana lokasi terdekat yang sudah ditetapkan BKN. Saat ini kita masih dalam tahap penjadwalan terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi CPNS. Dan kita tidak melaksanakan seleksi CPNS secara mandiri, tapi kita mengikuti titik lokasi yang telah ditetapkan oleh BKN. Jadi pelamar menentukan sendiri terkait dengan tempat seleksi mereka, sesuai dengan lokasi terdekat dengan domisili pelamar sendiri. Ringo Dwi Septio, RBTV, Pelaporkan